Akan muncul dari bumi hurasan pasukan yang membawa panji hitam. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya sampai mereka bisa mengibarkan panji hitam itu di Al-Aqsa. Begitulah sentilan dari hadis Rasulullah. Yang dimaksud dengan hurasan di atas adalah perbatasan antara Afganistan dengan Iran dan hurasan menunjukkan kepada Afganistan. Sedangkan kita semua tahu bahwa baru-baru ini sudah muncul pasukan pembawa panji dari arah Afganistan. Pasukan itu bernama Taliban, mungkinkah Taliban adalah pasukan elit Imam Mahdi? Mohon simak video ini sampai selesai agar Anda tidak salah pemahaman. Dalam tafsirnya, Imam Suyuti pernah berkata bahwa umur dunia ini tidak akan lebih dari 1.500 Hijriah. Itu artinya tinggal 7 tahun lagi akan sampai pada tenggat waktu itu. Hal itu diperkuat dengan tanda-tanda kiamat yang sudah muncul satu per satu. Itu artinya kita tidak dapat lasgung menolak ide kiamat 1.500 Hijriah itu. Pada masanya, Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki diceritakan bahwa pada waktu itu Imam Mahdi sudah memasuki usia remaja. Itu artinya sekarang sudah berumur sekitar 30-an. Dalam hadis lain diterangkan bahwa Imam Mahdi hanya memimpin dalam kurun waktu 7 tahun. Sedangkan sekarang hanya tinggal 8 tahun menuju 1.500 Hijriah. Lantas, suatu hal yang memungkinkan kalau kita mengklaim bahwa Taliban merupakan pasukan elit Imam Mahdi, mengacu pada hadis Nabi Muhammad di atas tentang ciri-ciri pasukan Imam Mahdi. 1. Muncul dari Bumi Hurasan Yang dimaksud Hurasan di sini tentu Afganistan meskipun pada awalnya, Hurasan merupakan sebuah wilayah yang begitu luas di daratan Persia. Yang mencakup kota-kota seperti Naisabur, Dantus, Iran. Herat, Balkah, Kabul, dan Ghazni, Afganistan. Merf, dan Sanjen, Turkmenistan. Samarkan, Buhoro dan Hifa, Uzbekistan. Hujan dan Panjakan, Tajikistan. Tapi, dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda bahwa Dajjal akan muncul dari Hurasan. Dari sini penulis memiliki anggapan bahwa yang dimaksud Hurasan tempat munculnya pasukan Imam Mahdi adalah Afganistan sedangkan Hurasan tempat munculnya Dajjal adalah Iran. Tentunya dengan beberapa pertimbangan kajian yang penulis tidak bisa sebutkan di sini. Terima kasih telah menonton! 2. Pembawa Panji Hitam Yang dimaksud dengan pembawa panji hitam di sini tentunya beragama Islam dengan keyakinan akidah yang lurus. Tidak seperti gerakan Wahabi atau ISIS yang cenderung radikal. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa ideologi Taliban adalah Al-Maturidiyah dengan Fikh Hanafi dan Tariqah Shazililiyah. Hal itu tentu cocok dengan manhaj akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, mayoritas akidah yang dianut Muslim sedunia. Namun peran media telah sukses membuat banyak golongan berprasangka bahwa Taliban adalah noda dan aib bagi agama Islam. Sehingga banyak yang nyinyir dan mengesankan bahwa Taliban salah satu gerakan radikalisme. Padahal jelas tuduhan itu tidak mendasar dan tidak bisa dibuktikan dengan data yang autentik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 3. Tidak terkalahkan Kemenangan telak Taliban atas Amerika Serikat di Afganistan memiliki arti yang sangat penting dalam sudut pandang eskatologi Islam atau ilmu akhir zaman. Siapa yang tidak tahu tentang kekuatan Amerika, negara adidaya dengan kekuatan super power serta disokong oleh teknologi yang mutakhir. Tentu seharusnya mereka dapat dengan mudah melibas Taliban hingga ke akar-akarnya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya, mereka harus angkat kaki setelah puluhan tahun lamanya menguasai Afganistan lewat bentukan pemerintahan boneka. Meskipun kita tidak boleh buta pada kenyataan bahwa pada tahun 2001 mereka berhasil melengsarkan asas pemerintahan Taliban. Menurut anggapan penulis yang dimaksud dengan arti terkalahkan dalam hadis, tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya sampai mereka bisa mengibarkan panji hitam itu di Al-Aqso, adalah padamnya sebuah perjuangan, bukan kalah dalam arti suatu peperangan. Berarti kejadian di 2001 hanyalah batu loncatan untuk 2021. Dan puncaknya tentu hingga Taliban berhasil mengibarkan panji di Al-Aqso, membebaskan Palestina dari cengkraman Israel. Dalam hadis yang lain disebutkan dengan redaksi berbeda, apabila keluar panji-panji hitam dari arah hurosan tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat menolaknya hingga panji-panji ditancapkan di Ilya, Baitul Magdis atau Yerusalem. 4. Bersuka Cita Jika kamu melihat panji-panji hitam datang dari arah hurosan maka sambutlah walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salju. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada halifah Allah yang mendapat petunjuk. Hadith Ibn Majah, Abu Nuwaim dan Al-Hakim. Halifah Allah yang dimaksud adalah Imam Mahdi. Dalam hadis di atas kita diwanti-anti untuk bersuka cita dengan kedatangan sang pembawa panji. Tentunya tidak dengan arti yang sebenarnya. Kalau kita tarik ke permasalahan, mungkin yang dimaksud dengan redaksi hadis, menyambut meski terpaksa merangkak di atas salju, adalah sebuah negara Islam yang lain harus membuka jalur kerjasama dan bergandengan tangan dengan pemerintah Taliban serta semua instansi. Golongan atau perorangan harus membantunya baik dalam segi tenaga, harta dan pikiran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!